Pestingan, pestingan, pestingan. Ngapak bapak ingin ngomong dibegal sama ibu? Tidak, aku ngomong dibegal sama ibu. Ini kan biar tidak marah sama bapak. Memang. Akini segala-galanya kesalahan aku ini... Beginilah cerita yang disampaikan Sahil Hamzah, pria 58 tahun asal Kelurahan Talangbeni, kota Curp Rejang, Lebong ini di hadapan tim busar Elang Jupi Poras Kepahyang. Setelah dirinya dibawa tim Elang Jupi untuk cek TKP terkait video viral dirinya beberapa hari lalu yang mengaku menjadi korban begal di kawasan jalur pegunungan Likus 9. Namun setelah diperiksa polisi, pria tersebut akhirnya berkata jujur dan mengatakan dirinya sesungguhnya bukan kena begal, melainkan sepeda motornya itu dilarikan orang tak dikenal. Pria yang berprofesi tukang ojek ini mengaku bahwa dirinya terpaksa berkata bohong kepada sang istri karena takut sang istri marah jika mengatakan sepeda motor tersebut dilarikan penumpang. Dan akhirnya, Sahil mengarang cerita agar terhindar dari kemarahan sang istri. Dan untuk meyakinkan istri itu, pria beranak tiga ini menyewa orang lain untuk merobek bajuan dipakainya dengan pisau serta melukai kakinya sendiri. Ini kan biar tidak marah sama bapak. Di lain tempat, Kasat Reskrim Polres Kepahyang AKP Sujud Ali Yulamlam mengimbau masyarakat tak perlu khawatir dan resah karena pihaknya telah menelusuri kebenaran dari pernyataan kakek 58 tahun tersebut. Dan menyatakan sampai saat ini, wilayah Gunung Liku 9 masih kondusif dan dipastikan pernyataan Sahil Hamza adalah hoax. Kami menerima aduan dari masyarakat terkait dengan adanya bekal di Kilo 9. Saudara ini bernama Hamil Hamza. Jadi sudah diklarifikasi bahwa kejadian itu tidak betul adanya. Jadi kami mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Kepahyang agar tetap waspada dan tidak usah resah dan selalu berhati-hati dalam menjalankan. Nikorelius, RBTV melaporkan.